Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia, Anil Kumar Nayar berkunjung ke Banyuwangi, Senin 30 Juli 2018. Dalam kunjungannya, Anil Kumar melihat langsung long dan mall pelayanan publik milik Pemkap Banyuwangi. Kedatangannya ke Kabupaten Banyuwangi guna untuk melihat langsung perkembangan yang telah dicapai Banyuwangi yang selama ini dia ketahui. Anil Kumar mengatakan dengan perkembangan Banyuwangi yang begitu pesat dalam segi pariwisata dan program semat kampung yang dimiliki, negara Singapura berminat untuk menjalin kerjasama pada sektor tersebut. Ya memang saya dan rekan-rekan saya yang ditugaskan di Ketua Singapura, di Jakarta, Kami mendengar banyak cerita dan informasi dengan keberhasilan Banyuwangi di bawah kekebutuhan Bapak Waktu Padi maupun Bapak Waktu Padi. Apalagi dari segi pariwisata, turism maupun dari smart kampung, smart city. Dari dua hal itu memang Singapura atau teman-teman di Singapura juga berminat untuk bekerjasama dengan teman-teman Banyuwangi. Jadi kami selalu mencari kesempatan untuk bekerjasama itu. So, tujuan saya dan tekan saya memang salah satu langkah untuk melihat apakah ada kesempatan-kesempatan di sini untuk bekerjasama yang lebih tinggi. Mungkin yang pertama itu dari segi pariwisata, turism karena potensi di sini tinggi sekali. Apalagi saya melihat bahwa di bawah kekebutuhan Bapak Waktu Padi itu ada banyak event-event turism di sini memang sangat menarik dan pasti akan menarik banyak teman-teman dari kawasan kita. Jadi itu tentu satu hal untuk bidang yang saya kira ada kesempatan untuk bekerjasama. Yang kedua itu smart kampung, karena Singapura of course sebagai kota kami sudah masuk ke smart nation. Jadi pasti ada banyak ide-ide yang kita bisa tukar-tukar dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah lain maupun di bulan termasuk Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas menyambut baik niat dari negara Singapura yang ingin menjalin kerjasama pada bidang pariwisata dan smart kampung. Bupati Anas juga berharap selain padahal tersebut adanya pertukaran siswa antar dua negara yang saling belajar tentang kebudayaan. Ya pertama saya semakin terima kasih karena Pak Dubes berkenan hadir di tempat ini dan Singapura ini hub cukup besar, hub internasional saya kira strategis sekali tempat ini. Dan apalagi nanti kalau ada refleks Singapura Banyuwangi dan target kami pertama memang dari sisi pariwisata kemudian juga smart city atau smart kampung. Kemudian tadi kami menyampaikan tentang pendidikan dan kebudayaan sehingga misalnya ada tukar-menukar siswa yang belajar di sana dan di sini seperti itu juga dari sisi kebudayaan. Dan tidak terlalu jauh jaraknya menurut kami. Saya kira harapan kami nanti ada kerjasama strategis ya. Alpian Firdaus melaporkan.